Halo kalian apa kabar jangan lupa bahagia Nah untuk kesempatan kali ini aku mau lanjutin penjelasan tentang siapa sih itu luka ngelanjutin video yang aku upload sebelumnya kan sebelumnya itu cuman perkenalan awal gitu ya tentang luka terus disitu di video juga aku bilang kalau aku bakal lanjutin penjelasan ini dan bilang juga kalau memang luka ini adalah sebuah karakter yang mencerigakan kemudian kemarin setelah aku namatin story TCF atau LCF ternyata yang aku jelasin kemarin itu keliru agak sedikit keliru eh nggak agak sih tapi emang keliru jadi sekarang aku mau jelasin itu dari awal ya tentang si luka ini Oke sebelum aku mau nyeritain tentang si luka si karakter misterius itu aku mau ngejelasin beberapa fitur if you yang belum sempat aku jelasin di video-video sebelumnya oke kita mulai dari mana ya Oh ya dari profil deh Nah jadi disini di profil itu kan ada persis season-season itu kan ya terus ada kayak tir-tir gitu kan ini nih Nah lihat punya aku itu nasih bronze padahal seharusnya aku udah silver tapi disitunya masih tulisannya bronze Kenapa kalau kalian nggak percaya aku udah silver let me disininya udah menuju ini itu tuh ini gold nah kan lihat tuh lambangnya sama ya ini tuh emang udah silver mau menuju gold tapi nggak tahu kenapa disitunya masih lambang bronze mungkin nanti setelah season-nya selesai baru diganti silver kali ya kurang tahu juga aku jadi kita lihat aja setelah season-nya selesai Apakah itu akan berubah menjadi silver atau enggak kemudian kita pergi ke gamenya untuk fitur selanjutnya yaitu ada premium pass kemarin aku habis beli premium pass dan disitu udah kelihatan itu ada tulisan premium ada lambang turtle kura-kura itu lambang dari kediaman henitus jadi untuk premium pass ini dia sistemnya per story jadi misalnya aku beli premium pass buat LCF si premium pass nya itu cuman bisa dipakai di story ini gitu ya terus keunggulan atau keuntungan beli premium pass itu kita bisa bebas memilih choice atau pilihan yang ada di dalam gamenya kan tapi biasanya ada milih terus muncul iklan atau milih yang star play itu enggak ada iklannya tuh karena kalau sekarang terserah deh mau milih apapun itu gratis keunggulannya itu doang sih soalnya kayak ini ya ilustrasinya juga nggak kebuka semua walaupun abis beli premium pass jadi ini tuh ilustrasinya emang pure bisa kebuka kalau si cerita yang membuat ilustrasi ini kebuka kayak ini ada empat ya itu ini tuh dari hidden hidden ending oh ya kayak ini yang ada si redika yang masih ke kunci ini ini harusnya ada di hidden ending terus yang tiga ini itu ending yang paling terakhir yang belum aku buka setelah episode 51 nah lihat soundnya juga enggak belum kebuka semua yang large 23 per 31 redika 21 per 30 nah kan belum kebuka semua karena emang masih ada beberapa choice yang belum kupilih yang mungkin si voice nya itu ada disitu kemudian ini ada spesial nah untuk spesial story ini kelihatan nih yang yang gambar lampu kalau kita klik disitu ada kebuka nya di episode berapa setelah kita mengelesaikan episode berapa oke lanjut nah ending aku baru kebuka 2 yang the missing child nah disini aku tokonya ambil pilihan pilihan yang membuat si calek nggak dapet unbreakable child nya nah kemudian yang ini nah the ember of peace setelah menyelesaikan episode 50 51 aku dapat ending yang ini ya oke lanjut udah gitu sih oh iya fitur lain kan disini ada yang ability ini ya nah ability ini ternyata setiap kita mereset oke si story si love love nya ini atau ability nya itu juga creset sampai 0% kecuali kalau kalian habis beli stiker lain atau yang kayak gitu gitu lah nah terus ada ability nya gitu itu kayak misalnya disini aku ada beli ini karakter si Ron misalnya tuh ada nambahin buat calek 100 terus disini juga aku beli Raon ada nambahin 100 nah itu juga ngaruh ke reliability nya itu jadi kalau misalnya si story nya di reset dari awal ke awal ke episode 1 kan seharusnya jadi 0% kan tapi berhubung kita habis beli yang kayak gini jadi disitu tuh nggak sampai 0% ada berapa persen lah soalnya kita habis beli yang kayak gini-giniannya nah kemudian ngomongin tentang reset-reset episode setiap kita menemukan ending itu harus mereset episode jadi misalnya dapet ending dimanapun itu harus di reset ke episode 1 nggak bisa lanjut ke episode selanjutnya kayak disini aku kayak disini aku nemu ini nih ending hidden ending disini ending tersembunyi setelah episode 5 demisian aku dapet ending disini nah setelah aku dapet ending disini itu harus di reset jadi aku balik lagi ke episode 1 nah kalau ini udah aku reset terus udah main lagi sampai di episode 24 repaying dragon gitu kemudian nah kan kalau gini kita bisa ngereset dari awal ke episode 5 kah terserah kan episode berapa aja gitu mau di reset boleh tapi kalau misalnya kita udah nyelesain sampai episode terakhir yaitu episode 51 kemudian kan harus reset tuh karena dapet ending terus kita ke episode 1 lagi nah kita nggak bisa balik misalnya ujung-ujung ke episode 31 dulu atau 27 nggak bisa tapi kalau misalnya dimainin lagi terus mau reset ke sebelumnya ada tanda balik-balik gini nah itu bisa di reset nah kemudian nanti misalnya kalian di dalam lagi jalan story nih terus nanti kalian bisa aja nemu sebuah choice atau pilihan yang kekunci jadi kalian itu nggak bisa milih pilihan itu soalnya aku nemu beberapa pas main di dalam episode ini dan untuk ngebukanya itu aku kurang tahu sepertinya si choice itu atau pilihan yang kekunci itu bisa kebuka kalau pilihan-pilihan sebelumnya merujuk kepada pilihan yang terkunci itu soalnya walaupun aku pakai premium pas si pilihan terkunci itu masih tetap terkunci oh iya buat kalian yang mau nyari hidden ending disini udah ada clue juga ya nah ini terus goodbye but will it have been different if i trust him koknya kalian lihat-lihat aja di ending disini kayak gimana jadi biar kalian dapet hidden ending tapi percayalah hidden endingnya itu yang sebelum akhir jelek lah intinya kayak bad ending gitu tapi kalau kalian udah sampai episode 51 terus dapet ending itu endingnya half ending semua oke itu fitur-fitur yang belum aku jelasin kali ya nanti aku tambahin lagi kalau misalnya ada yang perlu ditambahin nah sekarang kita bercerita tentang luka jadi di video sebelumnya aku ngasih tahu kalau luka itu ternyata si kakek-kakek yang hampir ditabrak sama si Fenion ternyata bukan guys bukan Fenion dan si kakek-kakek itu ternyata berbeda tapi peran si kakek-kakek itu diambil sama si luka itu bener dari awal si luka muncul aja ya kan kalau sebelumnya aku bilang luka itu muncul di episode 15 kalau gak salah mulai muncul kemudian di episode 16 karakternya diperkenalkan ternyata gak gitu luka itu pertama kali muncul di episode awal di episode 1 kalau bukan 2 pokoknya di awal-awal dia itu muncul sebagai seorang yang tiap dikenal yang menunjukkan jalan kepada Choi Han menuju ke Henutis Territory jadi setelah keluarga keluarganya Choi Han gitu di dihabiskan dihabisi nah Choi Han kan pergi kan ninggalin Haris Village kalau gak salah nah pas dia ninggalin Haris Village itu dia nanti ketemu sama luka si Choi Han nanya arah arah ke sini bukan 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 dan itu Territory lupa aku pokoknya dia nanya arah ke situ lah terus nah nanti situ si luka yang jawab ke arah sini nah setelah itu si luka ini malah ngikutin si Choi Han bergila udah dia muncul pertama kali disitu kemudian si jalan ceritanya berjalan dengan lancar sama kayak di Manhua sama kayak di novelnya sama kemudian dia muncul lagi di episode 15 itu yang hampir ketabrak si keretanya Fenion nah di episode 16 dia diperkenalkan dia diperkenalkan diri saya luka nah setelah dia memperkenalkan diri itu dia kan menyajakin calek dan rombongan itu ke penginapan ke in kan disitu si luka nyeritain ke Choi Han kalau ternyata dia itu adalah anak tinggal di penginapan itu jadi si kakek-kakek si kakek-kakek yang punya penginapan itu mengasuh si luka jadi luka itu kayak anak gelandangan gitu lah ditemuin sama si kakek itu terus diasuh gitu lah buat bantu-bantu juga kan di si penginapan penginapan nah Choi Han loh ini dia ngomongnya ke Choi Han Choi Han kan orangnya baik gitu kan suka bersimpati terus emang dia juga pernah ngerasain terluntah-luntah gitu jadi simpatilah dia ke luka kemudian setelah itu cerita berjalan kayak biasa calek pergi nyelamatin rawon awalnya biasa aja calek Choi Han On Ho pergi nyelamatin rawon terus setelah mereka nyelamatin rawon ada sebuah kejadian yang gak ada di manhua atau novelnya yaitu muncul muncul ini golden beast jadi pas mereka mereka nyelamatin udah nyelamatin rawon udah pergi gitu lah mereka udah mau ninggalin rawon nah mereka ketemu dengan golden beast disini pertama kali calek ngeluarin unbreakable shieldnya buat melindungi dirinya dan lain kemudian si golden beast ini nanti kalahlah intinya dia kalah tapi gak mati cuman kalah sekarat gitu setelah sekarat si golden beast ini berubah menjadi Fenion padahal kalau yang kita tahu si Fenion ini bukan dari ras mana-mana-mana lah dia ini pure manusia berarti ya berarti kita bisa ngasih kesimpulan kalau si Fenion ini dikasih mantra sehingga dia berubah menjadi golden beast nah setelah tragedi golden beast ini si luka muncul luka muncul calek heran dong kok tiba-tiba ada luka disini calek nanya kan penasaran luka kok kamu ada disini ini dan si luka itu ngejawab dengan enteng aja bilang aku ngeliat kamu sama Choihan keluar dari penginapan terus aku ngikutin gitu katanya setiapnya tuh kayak yang enteng banget aku sih udah curiga disitu wah ini karakter gak bener ini apalagi aku kan udah dapet spoiler juga kan jadi makin wah bener-bener gak bener ini si luka bener-bener gak bener nah setelah kejadian itu oh iya luka juga nanya kalian ngapain gitu kan terus calek biasa lah ngebohong ngasih alasan gini-gini gini setelahnya udah mereka semua balik ke penginapan tanpa kecurigaan belah-belah-belah belah-belah nah pas mau ninggalin penginapan si luka minta ikut dan berhubung Choihan itu percaya dan kasihan lah gitu sama luka dan akhirnya ya calek juga nginjinin makanya gak apa-apa lah dan disini tuh gak ada pilihan mau nolak si luka jadi nanti si luka itu mau gak mau bakal ikut ke rombongannya calek dah lah ya mereka ikut nah disini di tengah jalan kan si Choihan nanti pisah sama calek dimana Choihan mau pergi nyari Rosaline sama lak nah disitu si luka ikut sama Choihan kan kalau dicerita aslinya Choihan pergi sendiri ya nah kalau disini Choihan ditemaniin sama luka dan untuk di cerita posisi calek itu sama kayak manfaat sama novelnya dan yang berbeda itu di posisi ceritanya Choihan di posisi ceritanya Choihan oke lah sama pas dia ketemu sama Rosaline pas habis ketemu sama Rosaline mau pergi menuju ke kediamannya lar itu ada yang berbeda disini ini si luka itu sakit sakit perut aku lupa pokoknya dia itu sakit dan akhirnya mereka berpisah Rosaline sama Choihan pergi menuju atau nyari lar sedangkan si luka ini pergi ke dokter balik lagi ke kumpulannya calek nanti Choihan sama Rosaline balik ke calek ngumpul bareng lagi sama calek bawa lark yang mau mode bersek kan itu sama sampai lark beres bersek itu ceritanya sama cuman ada ditambahin sama momen-momen bareng luka lah gak begitu banyak tapi rada berpengaruh sih kayaknya kalau kalau kebawa sama anunya si luka itu bakal dapet bad ending kalau gak salah cuman aku gak tau soalnya kemarin aku dapetnya masih happy ending belum nyobain kemudian setelah itu mereka ketemu bareng alfer kan ceritanya itu sama lagi kayak di novel sama di manhuannya sama sampai pada saat di puncak acara pokoknya nanti mereka itu dibagi tiga yang nyari bom itu loh nah setelah di puncak itu sebelum si bomnya meledak itu kan coyhan sama yang lain sempat mencegah meledak di aula kan dibuang lah si bom-bom yang mereka dapatkan kemudian setelah dibuang itu si luka tiba-tiba muncul masuk ke aula dan kau tau creepy banget coba ngomongnya dia ngomong calek tiba-tiba bilang gini aku suka melihat warna rambutmu warna merah rambutmu kayak gitu terus terus wajahnya itu tiba-tiba berubah dia berubah jadi redika jadi selama ini luka itu redika gila perbedaan karakternya jauh ya luka kayak yang polos baik ceria gitu ya tiba-tiba berubah jadi redika si mege yang haus darah oke sampai sini udah ketauan kan siapa itu luka luka adalah redika creepy sih guys itu nah setelah itu ceritanya sama sih nanti setelah itu kan dia berubah jadi redika redika naik terus ngeledakin dua bom sisanya yang ternyata dibawa sama pasukannya kan sama temennya kan dan ya sama nanti calek disitu ngehalangin bomnya dan itu kalau gak salah udah di episode 49 kah pokoknya udah di episode-episode akhir itu berjalan seperti manhua dan novelnya setelah itu udah deh kita tinggal nunggu ending yang mana yang bakal kita dapat oke itu jadi luka itu setelah pertama nolongin Choihan pura-pura masuk ke dalam gerombolannya calek dan emang dia itu menyebabkan beberapa scan ya oke sekian dari saya untuk kali ini makasih banget udah mampir dan seperti biasa jangan lupa bahagia kita ketemu lagi di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati